Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Berikut kita akan cek langsung pengumuman hasil administrasi Jadi Bapak Ibu ada beberapa daerah yang sudah mengumumkan Namun ada beberapa daerah yang belum mengumumkan Namun pada istinya pengumuman administrasi dilakukan Sesuai dengan jadwal Mari kita cek Bapak Ibu dan live check Hasil pengumuman administrasi seleksi P3K 2024 Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ya Sesuai jadwal lini masa yang sudah dipaparkan BKN Bahwa hari ini tanggal 30 Oktober 2024 Merupakan hari untuk pengumuman hasil seleksi administrasi Bagi rekan-rekan gelombang pertama untuk jabatan Ataupun masuk kami honorer yang masuk pada kategori pelamar pendaptar gelombang pertama Sebagai informasi yang kita sampaikan bahwa kemarin ada indikasi akan diundur Sudah diputuskan bahwa bagi daerah-daerah yang sudah siap untuk diumumkan Maka akan diumumkan sesuai jadwal Namun bagi daerah-daerah yang memang belum selesai Nanti akan baru diumumkan Setelah mereka selesai memperifikasi seluruh data Rekan-rekan honorer yang masuk pada pendaptaran Nah ini nanti akan berakhir sampai 1 November Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang mengecek belum ada Sabar saja Cek secara berkala Karena nanti pengumuman akan terus berlanjut Mulai dari tadi malam ya Sudah diumumkan Kemudian hari ini 30 Kemudian sampai dengan 1 November 2024 Nah Bapak Ibu kami ucapkan selamat ya Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan status pelamar diterima Nah ini Bapak Ibu kita akan live check dulu Untuk di daerah kami di Provinsi Keperangdiau Pada pagi hari ini pukul 5 ya Dan kita akan tunjukkan juga daerah yang sudah mengumumkan Nah kami sudah login di SSCISN Untuk melihat hasil pengumuman administrasi Ya mendebar-debar juga ya Apakah sudah diumumkan atau belum Nanti silakan Bapak Ibu cek secara berkala Jika memang belum menemui hasil Nah ini adalah data kami Untuk pelamar P3K teknis Di Kepulauan Riau Mari kita cek Bapak Ibu Apakah di bagian bawahnya ini Sudah menunjukkan data kelulusan administrasi Karena informasinya akan ada di bawah Kita scroll Nah untuk kami di Provinsi Kepulauan Riau Sangat disayangkan belum muncul Bapak Ibu Hasil seleksi administrasinya Karena memang sepertinya mungkin belum selesai Atau akan muncul nanti sekitar beberapa jam ke depan Nah ini kita akan tunggu dan terus memantau secara berkala Karena memang pengumuman ini sudah pasti diumumkan hari ini Sesuai dengan arahan BKN Dan kita sudah mendapati daerah yang ternyata sudah mengumumkan Baik Bapak Ibu kita coba cek saja Daerah mana sih yang sudah mengumumkan Supaya Bapak Ibu juga nanti akan dapat mengecek secara berkala Di daerah Bapak Ibu Nah ini adalah Bapak Ibu hasil pengecekan SSSN Pada pukul subuh tadi juga Bapak Ibu Yaitu di Provinsi Jawa Timur Ini sudah muncul ya pengumuman Untuk pelamar khususnya ini adalah di Kabupaten Bondowoso ya Kabupaten Bondowoso Bapak Ibu Jawa Timur Ini sudah diumumkan hasil seleksi administrasinya Mari kita cek tampilan kelulusannya Nah ini Bapak Ibu hasil scroll dari cuplikan Ataupun screenshot rekan yang sudah dinyatakan lulus Selamat ya kepada Anda dinyatakan lulus Ini namanya Saat ini pencetakan kartu peserta SSSN Anda belum dapat dilakukan Harap login kembali Ini untuk kartu ujian ya Bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus nanti Apa buktinya bahwa ini adalah hasil dari seleksi P3K 2024 Pertama tadi kita sudah nampak bahwa dari alokasi formasinya sudah sesuai dengan ini ya Dengan jabatan Bapak Ibu nih Ada provinsinya, ada kantornya, ada subnya Sudah lengkap sekali Ini adalah contoh alokasi formasi tahun 2024 Kemudian disini ada data pelamar pendataan non-SN Berarti ini adalah CSN 2024 untuk P3K Kemudian bukti lain Sebagai mana kita lihat disini Bahwa ini adalah surat pernyataan Ataupun berkas-berkas yang di-upload Ini sudah sesuai ketentuan ke P4RB 347 tahun 2024 Ini menunjukkan bahwa akun ini adalah akun pelamar tahun 2024 untuk seleksi P3K Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencurigai lagi bahwa ini adalah tidak hok Bahwa atas nama yang bersangkutan di wilayah Bondowoso Jawa Timur Sudah dinyatakan lulus Bapak Ibu ya Jadi silakan Bapak Ibu cek kembali apakah data Bapak Ibu dinyatakan lulus ataupun TMS Tentu saja bagi Bapak Ibu yang dinyatakan TMS nanti masih ada jadwal untuk pemberkasan ya Maksud kami pengajuan sanggah Karena disini akan ada jadwalnya mulai tanggal 2 ya Jadi cukup ada sekitar 3 hari lagi ke depan Baru Bapak Ibu bisa melakukan sanggah Sorry tanggal 2 sampai 4 ya Nanti ini jawab sanggahnya Pengumuman akhirnya baru dilihat tanggal 5 Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus hari ini Maka tidak perlu lagi melihat tanggal 5 Nah Bapak Ibu nanti tinggal Bapak Ibu belajar saja lagi Untuk mengikuti seleksi Dan Bapak Ibu ingat dulu nanti Lihat ya pengumuman daftar peserta Waktu dan tempat seleksi di tanggal 26 November Sampai dengan 1 December Dimana nanti tanggal 2 baru akan dilaksanakan tes Di lokasi BKN yang Bapak Ibu sudah pilih Di dalam SSSN beberapa waktu yang lalu Demikian Bapak Ibu informasi live check kita saat ini Terkait hasil perusahaan P3K24 Selamat kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!